Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Talks On by Kelas Data Ikra. Perkenalkan, nama saya Nabil Badri. Malam ini saya akan menjadi host untuk Talks On 30 Ikra dengan Telkonsel dengan judul Experimentation, Making Inform Decision for Better Business Resolve. Sebelumnya kita mulai Talks On pada malam hari ini. Saya akan infokan sekilas tentang Ikra. Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi and development di area data bisnis innovation sebagai solusi enterprise dan juga untuk individual profesional. Di antara sekian banyaknya program Ikra, salah satunya ialah kelas data yang kita ikuti pada malam hari ini. Kelas data adalah program dari Ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, yaitu Analytics for Everyone. Talks On yang teman-teman ikuti saat ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para profesional atau ekspertis di bidang data. Selain kelas data baik Ikra, ada juga program Solver Society di mana Solver Society ini adalah program membership 6 bulan dari Ikra yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving berbasis data melalui pengaruh proyek bersama mentor dan komunitas di mana Solver Society berupaya mempertemukan subjek metal expert dan juga data enthusiast bersama mengerjakan proyek social issues di Indonesia. Untuk tema bulan Februari 2021 adalah pariwisata atau smart tourism. Beberapa benefit Solver Society adalah akses Talks On dan Hands On, Ikra Digital Learning, dan beberapa materi pembelajaran lainnya. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi atau bisa visit di website Ikra, yaitu www.ikra.com slash solverstrictsociety atau bisa menghubungi email solversociety.ikra.com Selanjutnya, saya sedikit menjelaskan ya, teman-teman masih sudah familiar tentang Telekomsel ya. Telekomsel adalah operator telekomunikasi seluler digital terdepan di Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 170 juta pelanggan. Hingga yang berada di daerah Photoshop, Telekomsel juga selalu memplementasikan teknologi berbasis broadband terkini. Termasuk menjadi yang pertama melakukan uji coba 5G di Indonesia, teman-teman. Di bisnis digital, layanan produk Telekomsel meliputi mobile gaming, digital entertainment, digital advertising, digital lifestyle, mobile financial services, enterprise solutions, and internet of things. Silahkan kunjungi dan follow Instagram app Telekomsel dan live app Telekomsel untuk mengetahui lebih lanjut tentang Telekomsel. Spesial di Januari 2021, kelas Data Baikra berkolaborasi dengan Telekomsel. dalam menyelenggarakan Talks On bertandakan analytics in telco industry. Seperti yang sudah saya mention ya, di atas sebelumnya, Talks On malam ini berjudul Talks On 30 Experimentation Making Information Conversation for Better Business Resolve. Di mana kita akan mengeksplor, teman-teman, bagaimana cara Telekomsel menjalankan berbagai uji atau metodologi untuk meramu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga kinerja bisnis lebih optimal. Kali ini kita bersama Mas Lukman Aji Samudera, data saintis di Telekomsel. Mas Aji sendiri sudah berpelangkaman selama 4 tahun di dunia data dan analytics dan saat ini menjabat sebagai data saintis di Telekomsel. Sebelumnya Mas Aji juga berpelangkaman sebagai bisnis intelligence analis dan customer analytics di Gojek kurang lebih selama 2 tahun ya Mas ya. Oke, semuanya mari kita sambut Mas Aji nih. Halo Mas Aji. Halo Mas Nabil. Halo Mas. Suara saya kedengaran ya. Kedengeran Mas. Kedengeran. Oke, oke. Kedengeran. Thank you Mas. Sudah gabung nih di ikhra atau soal malam hari ini. Gimana Mas? Kabar? Baik, baik. Dalam kondisi baik. Mas Nabil gimana? Alhamdulillah baik Mas. Masih work promo Mas? Iya, masih. Sampai waktu yang belum ditentukan. Wah, oke Mas. Oke. Saya ini Mas thank you banget ya. selain udah hadir saya juga mes lah denger cerita Mas Lukman Aji nih ya. Mas Aji ya manggil ya Mas Aji. Saya juga denger Mas katanya mau lanjut kuliah nih Mas ya. Bener ya Mas? Iya, betul. Oke. Apa Mas rencananya bidang apa kalau boleh tahu? Iya, rencananya mau ambil ini, degree computer science yang fokus di machine learning juga. Jadi, melanjutkan belajar secara formal tentang machine learning dan data analytics. kemudian Mas. Ditahu ini sih Mas ya, rencana ya. Doakan saja ya. Kita doakan teman-teman semua ya. Semoga dimudahkan ya, dilancarkan Mas Aji, diterima dan hopefully juga ilmunya bermanfaat ya Mas. Amin. thank you for coming Mas Aji. I hope you will enjoy our talks on. Oke, sebelum kita mulai talks on malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi talks on. Saat sesi talks on berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off. Teman-teman, dimohon juga seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goyers, peserta yang mengikuti sesi talks on hingga selesai berkesempatan. Nah, ini teman-teman, memenangkan voucher plus on senilai 750 ribu rupiah untuk 3 orang penonton yang beruntung. Memenang voucher plus on akan diundi dan diumumkan Jumat 5 Februari 2021 pukul 20 WIB di Instagram at kelasdata ikra at kelasdata underscore ikra kemudian voucher kelas on dan e-certificate hanya akan diberikan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi talks on di akhir acara. Jadi, nanti mohon untuk diisi ya teman-teman feedback form-nya. Kemudian juga silakan update kegiatan talks on malam hari ini dengan tag dan mention ke Instagram at ikra underscore id at kelasdata underscore ikra dan at live at telkomsel sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan talks on malam ini. Seluruh perserta diperkenan untuk mengajukan pertanyaan selama talks on berlangsung ke akun ikra Indonesia melalui Zoom chat privately nanti personal langsung namun akan dijawab pada saat sesi Q&A dimulai nanti. Saya selaku moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan oleh Mas Aji pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A dan moderator berhak menolak apabila nanti saat pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicaraan semoga cukup jelas pembicaraan di malam hari ini untuk rules-nya kemudian nanti selain tadi jangan lupa mention ya teman-teman saya juga mau ingetin please stay tune hingga sesi talk show malam ini selesai karena untuk kamu yang mengikuti sesi talk show ini hingga akhir acara saya mau ingetin lagi berkesempatan untuk memenangkan voucher class on by kelas data ikra semilai 750.000 rupiah bagi tiga orang pemenang pemenangnya akan diundi dan diundikan besok ya teman-teman yaitu pada tanggal 7at 5 Februari pukul 8 malam WIB di instagram at kelas data underscore ikra selain itu di akhir sesi juga akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-certifikat selain itu teman-teman bisa update kegiatan box on malam ini ke instagram sorry teman-teman dengan memberikan caption tentang box on kami tag ikra underscore id at kelas data underscore ikra dan at live at telekomsel ada tiga teman-teman yang perlu di tag jangan lupa jadi caption nanti di tag tiga account ini ya well now mas haji silahkan mas the rest is yours oke thank you mas nabil saya mulai share screen ya ya silahkan mas udah keliatan belum ya sudah ya oke jadi halo semuanya teman-teman yang udah hadir di talk on kali ini perkenalkan nama saya Aji sekarang jadi data scientist di telekomsel ya apa sih yang kita mau coba share kali ini di telekomsel kali ini terkait dengan kita akan berbicara terkait experimentation dan penggunaan experimentation untuk membuat informed decision sehingga kita mendapatkan better result sebelumnya apa sih informed decision itu informed decision adalah decision yang di support oleh data sehingga kita tahu konsekuensi dari decision tersebut iya next apa yang akan kita bahas ada 4 hal pertama kita akan coba berbicara tentang apa itu A-B testing atau experimentation saya akan interchangeable menggunakan A-B testing atau experimentation ya merefer hal yang sama terus kita akan juga coba cari cerita-cerita di big tech company yang menggunakan experimentation juga dan kita kemudian akan bercerita tentang telekomsel bagaimana telekomsel menggunakan experimentation sampai ke secara geris besar apa yang kita lakukan untuk menemukan produk yang cocok untuk setiap customer sudah kedenangan belum ya ya tadi sampai mana ya dimulai dari apa itu A-B testing A-B testing atau experimentation adalah suatu metode yang sebenarnya sudah lama orang melakukan melakukan hal ini di statistik namanya itu randomized control test dan apa sih kenapa kita membutuhkan experimentation atau A-B testing jadi metode ini kita gunakan untuk mendapatkan hubungan sebab-akibat antara satu hal satu treatment dengan suatu matrix of interest atau suatu hal yang kita observe gimana sih mekanismenya mekanismenya adalah kita memberikan dua treatment yang berbeda treatment A dan juga no treatment misalkannya atau treatment B terhadap dua grup yang berasal dari satu distribusi yang sama atau satu populasi yang sama kemudian dari dua treatment ini dari dua treatment yang berbeda ini kita lihat efek terhadap suatu interest kita misalkan kita bisa bilang matrix of interest adalah spending sehingga setelah kita melakukan setelah kita melakukan A-B testing atau experimentation dengan mekanisme seperti ini kita akan bisa menarik kesimpulan apakah benar treatment A menyebabkan peningkatan spending sebesar 10 ribu misalkan gitu ya jadi metode ini ditujukan untuk mencari hubungan sebab-akibat dari suatu treatment dari suatu variable terhadap variable yang lain kalau misalkan bercerita ada satu sampel yang mudah yang mungkin teman-teman pernah melakukannya secara nggak sadar kalau di sekolah dulu kan pernah ini ya pernah disuruh untuk coba observasi pertumbuhan kecambah yang dimana satu kelompok dikasih sinar matahari dan yang satu kelompok tidak boleh ternah sinar matahari terus kita lihat observasi pertumbuhannya tingginya tinggi dari kecambahnya sendiri jadi kalau misalkan dianalogikan treatment A itu bisa matahari no treatment itu bisa bisa kecambah yang tidak diberikan matahari dan matrix of interest nya adalah tinggi dari kecambahnya itu sendiri sehingga kita bisa narik kesimpulan efek dari matahari terhadap tinggi kecambah itu seperti apa kalau nggak salah ya dulu ya yang nggak dikasih matahari yang tinggi lebih tinggi dibandingkan yang dikasih matahari jadi ketika kita udah tahu hubungan sebab akibat dari suatu hal terhadap hal yang lain mungkin kita jadi bisa utilize itu dengan baik dan bisa menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan itu kenapa kita kenapa kita butuh ebitesting ya jadi satu hal lagi saya mau bercerita tentang emphasize kenapa sih ebitesting itu diperlukan kadang ketika teman-teman melihat data menganalisa data sangat-sangat sering kemungkinan terjadi observasi tentang correlation relationship antara dua variable apa itu correlation relationship itu adalah hubungan yang hubungan dimana dua variable itu beriringan antara beriringan naik satu variable naik yang dimana variable yang lain juga naik dan ketika variable itu turun variable yang lain juga turun itu adalah correlation relationship antara dua variable misalkan disini ada case dimana ternyata ketika kita observe penjualan es krim dan juga serangan hiu di pantai gitu ya kalau kita map dari bulan Januari sampai November ini di apa namanya di Eropa atau di Amerika di bagian utara bumi penjumlah penjualan es krim itu berkorelasi dengan peningkatannya peningkatannya serangan ikan hiu di pantai dan ketika ada penurunan penjualan es krim penurunan serangan di pantai pun menurun disini kita bisa tahu adanya correlation antara penjualan es krim dan juga penyerangan ikan hiu di pantai tapi kita tidak bisa bilang kalau misalkan penjualan es krim akan menyebabkan penyerangan hiu di pantai karena itu tidak relevan sama sekali jadi kita tidak bisa bilang correlation itu adalah causation terus kalau misalkan reasoningnya kenapa ada banyak artikel di Google menjelaskan kalau misalkan penjualan es krim itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan suhu di bulan di bulan Juni sampai September dimana di Eropa atau negara utara itu ini ya apa namanya mulai summer mulai summer nah ketika summer orang-orang mulai beli es krim nih dan mereka ke pantai nah ketika suhu naik si shark atau hiu pun juga suka ke pantai jadi kemungkinan besar penyerangan ikan hiu itu semakin tinggi itu cerita dimana kenapa es krim dan penjualan es krim dan juga serangan hiu berkorelasi ya nah balik lagi ke ke eksperimentation itu sendiri dan bagaimana sih eksperimentation ngebantu untuk pembuatan keputusan jadi kita kita bisa bisa pisahkan antara dua dua hal ya dua dua hal ketika kita punya bisnis ketika kita satu company punya bisnis bisnis itu ngeserve misalkan ex customer satu seratus juta customer misalkan tentunya ketika satu company dengan bisnisnya mereka terus ingin berinovasi dimana bisa aja menawarkan produk baru menawarkan features baru gitu kan satu hal yang bisa mereka lakukan adalah antara menggunakan introduce product atau feature baru itu ke seluruh populasi 100 juta user langsung semua featuresnya dirilis ke mereka atau kita hanya merilis atau memberikan produk-produk yang sudah dites dan ternyata terbukti meningkatkan suatu performance company tersebut ke seluruh pelanggan nah sebenarnya opsi kedua itu lebih baik lebih baik dalam artian decision untuk memberikan fitur atau produk baru ke seluruh pelanggan sudah ditest terlebih dahulu nah disitulah kita bisa infuse ebitesting atau experimentation kita hanya bereksperimen atau menguji hal-hal yang kita inginkan terhadap suatu performance metric ketika ketika terbukti produk atau features baru tersebut meningkatkan performance dari company itu baru dirilis ke sebagian besar dari usernya nah itu adalah bagaimana cara infuse experimentation untuk decision making ya nah terus gimana sih proses experimentation itu sendiri gimana kita melakukan ebitesting pertama hal yang perlu lakukan adalah kita define dulu hipotesisnya hipotesisnya bisa berupa bisa men-state independent variable dan juga dependent variable apa itu independent variable ini adalah treatment yang kita tadi kita tadi ini kita tadi bilang dan dependent variable ini adalah matrix yang kita observe jadi misalkan contoh hipotesisnya adalah apakah produk A akan meningkatkan revenue suatu company itu adalah salah satu contoh hypotesis atau misalkan apakah fitur B akan mengurangi waktu yang dibutuhkan customer untuk make a transaction misalkan ya lanjut setelah kita punya independent dan juga dependent variable yang kita mau uji kita melihat historical dependent variable dari matrix yang kita mau observe dan juga set statistical power dan juga toleransi error dari test yang kita melakukan dari situ kita bisa mendapatkan minimum sample size untuk setiap group group disini adalah kalau tadi konteksnya at least dua group ya kayak control dan treatment bisa lebih dari dua group jadi minimum sample size ditentuin untuk satu group kemudian setelah kita tahu minimum sample size di setiap group kita jalanin testnya setelah testnya berakhir misalkan periodenya 14 hari 7 hari 31 hari setelah selesai kita baru bisa perform statistical test untuk menguji apakah independent variable tersebut menyebabkan perubahan terhadap dependent variable biasanya indikasinya bisa pakai p-value tapi harus dikonsider power dan juga alpha yang sudah di set di awal kemudian dari situ kita tahu apakah benar produk atau fitur tersebut meningkatkan suatu performance di company kalau misalkan enggak kita bisa tes hal yang lain atau misalkan ketika resultnya bagus kita bisa scale up introduce hal tersebut ke bigger audience ya oke sampai situ oke sampai situ kita akan lanjut bagaimana big tech company menggunakan experimentation ada dua company yang saya akan ceritakan oh ya view view ini adalah understanding saya setelah membaca beberapa artikel yang company ini share publicly jadi mungkin bias atau mungkin kurang tepat tapi bigger picture nya adalah di spotify mereka juga melakukan experimentation experimentation dilakukan untuk apa aja kalau misalkan kita buka app spotify itu kan ada banyak hal yang bisa kita bilang kita apa namanya rasakan mulai dari rekomendasi song nya rekomendasi playlist nya atau even ada marketing ads yang mungkin akan muncul sesuai kontak yang setiap user akan berbeda gitu ya nah mungkin yang paling terasa gitu ya bagaimana spotify sampai memiliki algoritma untuk rekomendasi yang sangat baik itu pasti pastinya dalam prosesnya mereka akan menggunakan experimentation membandingkan ketika mereka pakai ranking algoritm A apakah lebih baik daripada ranking algoritm B itu salah satu contoh bagaimana spotify menggunakan experimentation dan disini spotify sendiri punya banyak device device di mana dia bisa running di web di android dan setiap setiap device-nya pun mungkin ada team sendiri yang handle experimentation nya sendiri lanjut ke big tech company yang lain Netflix mungkin teman-teman pengguna subscriber Netflix juga ya jadi sama-sama dengan spotify satu hal yang paling dirasakan adalah recommendation kan karena Netflix punya banyak sekali film dan dimana rentang rentang area namanya rentang rentang fokusnya si customer itu kan sangat-sangat singkat ya dimana berarti Netflix gak boleh miss untuk rekomendasi ke customer karena ketika customer udah gak fokus dan gak interest lagi mereka akan drop dari aplikasi ini nah terus gimana penggunaan experimentation di Netflix Netflix menggunakan experimentation untuk membantu mereka decide even di artwork yang merepresentasikan suatu film kita bisa lihat disini suatu film punya 3 artwork yang berbeda dan mereka akan pilih artwork yang paling ngeboost suatu misalkan CTR dari film tersebut segitu detailnya bagaimana experimentation dipakai untuk membuat decision next ke Telkomsel terus gimana Telkomsel menggunakan experimentation pertama kita kita baru memulai dan mainly sekarang kita fokus di products dan offering apa yang bisa kita lakukan experimentation salah satunya adalah kita fokus di BTL product kita below the line product kita dimana kita coba mencari produk yang benar-benar fit terhadap ke setiap customer dimana kita tahu kalau misalkan every customer itu unik kan setiap orang itu unik dan gimana caranya Telkomsel tailor produk yang cocok untuk 170 juta customer yang dia miliki dimana 100 juta itu banyak sekali kan terus karena setiap orang unik dan setiap jumlah uniknya ada banyak sekali gimana kita buat produk yang fit untuk customer tersebut jawabannya adalah kita menggunakan data machine learning A-B testing sampai dapat good condition better result di business jadi saya disini memisahkan dua hal ya ingredients dan juga action di mana emphasize-nya adalah the action A-B testing adalah suatu metode yang dipakai untuk berproses beriterasi mencari produk atau features yang drive a better result untuk company itu sendiri sedangkan ingredients-nya data dan juga beberapa machine learning teknik disini itu dipakai untuk berinovasi oke dua hal ini sama-sama pentingnya dong kalau kalau kita nggak tahu ini nggak punya ini kita juga nggak bisa melakukan banyak hal untuk diujikan ya mungkin setelah ini saya akan banyak coba bercerita apa machine learning techniques yang kita pakai untuk membantu kita membuat produk yang bagus untuk setiap customer kita ada tiga teknik pertama descriptive kedua predictive ketiga causal machine learning kalau misalkan descriptive dan predictive teman-teman udah banyak tahu ya kayak descriptive adalah melihat historical data tanpa adanya target variable sehingga samples yang sama yang similar akan di group berdekatan dan samples yang berbeda akan dipisahkan dengan dengan cluster yang berbeda nah penggunaannya adalah kita bisa melihat customer yang punya karakteristik yang sama dan customer yang berbeda dari customer tersebut sehingga kita bisa misalkan tailor produk-produk yang sesuai untuk masing-masing cluster nah lanjut ke predictive di predictive ini kita menggunakan estimasi future value dari suatu customer misalkan contoh gampangnya itu lifetime value yang banyak familiar mungkin teman-teman kita melihat memprediksi di kemudian hari selama 6 bulan atau 1 tahun berapa value customer tersebut di company dari situ kita bisa sebenarnya iterate product berdasarkan prediksi estimasi selama 1 tahun ke depan cuma disini ada ada kekurangannya kenapa kenapa apa namanya kekurangan di predictive predictive modeling satu hal ketika membuat prediksi lifetime value dari suatu customer di kemudian hari gitu ya itu adalah diasosiasikan dengan historical data tapi gimana ketika kita kita udah tahu nih historical eh predictive value misalkan satu customer ini akan punya nilai 100 ribu di 1 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan tapi gimana ketika kita kita melakukan intervention intervention dalam artian oh coba kita kasih offer yang sangat-sangat menarik apakah benar si value-nya akan tetap 100 ribu disitu predictive model tidak bisa mengenali atau tidak bisa akomodit hal tersebut pertanyaan tersebut datanglah causal machine learning dimana yang dia pelajari adalah future value dari suatu customer dengan adanya intervensi yang berbeda jadi perlu digaris bawah ya kalau predictive itu kita nggak mengenal adanya intervensi jadi adanya intervensi atau nggak intervensi nilai prediksinya sama tapi ketika kita pakai causal machine learning ketika ada suatu intervensi baru kita bisa adjust nilai predicted value di masa depannya iya mungkin pas banget ya waktunya jadi setengah lapan dan itu slide terakhir saya ya terima kasih kalau misalkan ada pertanyaan mungkin monggo oke thank you mas adi atas pemahaman materinya sudah selesai mas ya sudah selesai sekarang sepertinya kami mendapat beberapa pertanyaan mas dari penonton tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A saya mau remind nih teman-teman jangan lupa untuk follow dan visit Instagram kami at ikra underscore id dan at ikra data underscore ikra serta jangan lupa nih follow juga at telekomsel dan live at telekomsel ya ikuti sesinya sampai akhir teman-teman karena terdapat 3 voucher trust on senilai 750.000 rupiah untuk 3 orang penonton yang beruntung dimumumkan besok jam 8 malam di Instagram at kelasdata underscore ikra sambil menunggu teman-teman yang masih menyiapkan pertanyaan kita lihat tayangan program ikra dikrut ini silahkan Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Nih Terima kasih telah menonton 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 bahkan beberapa part of machine learning yang tradisional untuk derive causal relationship antara treatment dan juga matrix yang kita observe. Nah, prosesnya pertama tadi benar kita butuh eksperimentational data atau hasil dari A-B testing di mana itu ada treatment group dan control group. Di situ kita baru bisa nge-build suatu causal machine learning. Nah, gimana salah satu library yang mungkin saya share aja ya. Saya share, teman-teman bisa cari causal ML-nya Uber atau e-phone ML-nya Microsoft. Nah, dua library ini yang jadi referensi cukup banyak company untuk implementasi causal machine learning. Ya, ini dua ini. Mungkin perbedaan yang, perbedaan dengan tradisional machine learning ya. Evaluasinya itu nggak bisa pakai metrik, performance metrik kayak misalkan RMSI atau akuransi atau F1. Kenapa? Karena kita nggak punya satu sample yang ada di control dan di treatment berbarengan. Jadi, agak tricky untuk evaluatenya. Kalau misalkan mau detail, silakan nanti baca-baca sendiri aja ya. Saya share leads-nya aja di sini. Oke, Mas. Siap. Thank you, Mas Adi. Mas, ini juga ada beberapa pertanyaan yang common, Mas, ditanyakan oleh banyak peserta nih. Saya coba recap ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, Mas, intinya bagaimana sih, Mas, menentukan sample yang tepat gitu ya, konsentratif? Dan bagaimana best practice untuk menentukan periodnya nih, Mas, waktunya? Hmm, 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 really good question. Dan memang hal ini banyak, sangat banyak ditanyakan. Iya, ya. Mungkin saya akan step back lagi. Sebelum kita melakukan tes, itu kan sebenarnya ada dua approach yang bisa kita lakukan ya. Frequentist approach atau Biasian approach gitu ya. Mungkin saya akan lebih jelasin yang di Frequentist ya, karena saya belum segitu pahamnya tentang yang Biasian. Kalau misalkan di Frequentist approach, kita menggunakan power analysis untuk decide minimum sample size. Di mana tadi ada tiga variable yang kita put di power analysis itu. Pertama, statistical power yang kita mau ambil, error rate yang mau kita punya, dan juga historical performance dari matrix yang mau kita observe. Itu ada dua tipe misalkan binary atau continuous gitu. Nah, yang mempengaruhi jumlah minimum sample size itu tiga, tiga variable tadi. Nah, kalau misalkan kondisinya in real case, ternyata sample teman misalkan sedikit gitu ya, atau nggak punya historical, itu teman-teman harus adjust sendiri. Adjust dalam artian misalkan ketika sample teman-teman kecil, salah satu diantaranya itu bisa mengurangi statistical power atau meningkatkan error rate-nya testnya teman-teman. Sehingga meskipun jumlah sampelnya kecil, tapi teman-teman udah acknowledge gitu. Oh, test yang kita lakukan tuh memang punya statistical power yang kecil, error rate yang tinggi, sehingga kita mungkin tidak bisa observe adanya peningkatan yang statistically signifikan. Iya, itu sih semoga menjawab ya Mas Nabil ya. Ini berarti sebenarnya patokan untuk statistical signifikan, ya Mas itu dipertimbangkan, tapi tak berarti nggak boleh dicoba ya. Tetap dicoba, kita lihat efeknya ya Mas. Itu boleh ya Mas Nabil ya? Itu boleh dilakukan dengan syarat teman-teman tahu sebelumnya, secara sebelumnya berapa statistical power dan berapa error rate-nya dari test tersebut. Dan udah punya pandangan gitu ya, apa yang perlu, apa konklusinya ketika testnya bagus dan ketika testnya jelek. dan yang terpentingan sebenarnya dari proses ini tuh bukan semata-mata statistical signifikan result terus-bener, tapi justru learning-nya gitu ya. Apakah benar ide-ide teman-teman bekerja atau enggak? Benar. Ya, seberapa relevan sama bisnis juga Mas ya. Signifikan tinggi tapi nggak relevan juga. Ya nggak bisa ya Mas, ya nggak naik senang. Benar, setuju Mas Nabil. Ya Mas, masih banyak pertanyaan, saya lanjut ya. Nah ini ada pertanyaan agak sedikit berbeda nih Mas. Dari Mas Rafli Makarim. Mas Haji, saya mau tanya, sebelum melakukan ebitesting, apakah harus membuat perbandingan dengan menduktikan website baru atau website baru? Apakah ada tools khusus untuk ebitesting, Mas? Good question. Jadi, untuk melakukan ebitesting, kita perlu split satu distribusi ke dua kelompok atau lebih gitu ya. Untuk implementasinya memang dibutuhkan ini ya, support dari engineering, kalau misalkan di konteksnya software ya, di mana kita butuh platform yang bisa split traffic berbeda, traffic ke website dengan tampilan A misalkan, dan dengan ke website yang tampilan B. Jadi, nggak semena-mena memisahkan, kita punya hosting dua website gitu, kenapa? Karena nanti jadi customer tahu dong, oh ini website yang beda dengan website yang saya sering visit gitu. Tapi, ini di-enable sama suatu platform, sehingga customer tidak tahu mereka sedang dalam uji eksperimentation atau enggak. Jadi, enabler-nya adalah si platformnya sendiri yang bisa split traffic gitu sih. Kalau toolsnya khusus, saya belum pernah untuk yang web, tapi kalau kebanyakan company, mereka punya in-house ya, in-house. Oke, mas Raffi, semoga cukup menjawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mas. Selanjutnya, dari Mbak Dwi, Kusuma Wardani ya. Selamat malam, mas. Untuk bisa membuat predictive model yang tepat nih, pakai metode apa, mas? Dan contoh ebitestingnya gimana nih, mas? Oke, hard question. Jadi, mungkin sebelumnya saya akan balik lagi ke screen yang tadi ya. Dimana ada banyak teknik untuk, ada banyak machine learning teknik gitu kan. Machine learning teknik ini adalah, saya mau emphasize ini adalah suatu mungkin possible solution. Tapi bukan berarti absolute solution. Dimana teman-teman harus tahu objektif, tahu problemnya apa, dan tahu kenapa teknik ini akan menyelesaikan problem tersebut. ya, itu yang mau saya emphasize. Nah, ketika memang teman-teman udah sampai ke konklusi, oh ya, kita mau buat predictive modeling untuk menyelesaikan masalah ini. Eksperimen design yang bisa dilakukan, salah satunya itu, misalkan, kita mau, kita mau, eh, kita punya predictive model yang tahu, apakah customer ini akan beli produk kita di bulan depan. Itu kan biasanya pakai binary classification ya kan, dan output dari predictive modelnya itu adalah propensity score. Nah, eksperimen design yang bisa kita lakukan adalah, kita bisa split propensity, orang-orang yang propensity score-nya di atas 0,5, dan di bawah 0,5 misalkan, kita treat suatu produk yang sama. Kita bisa melihat efek produk yang sama terhadap dua segmen yang berbeda, misalkan. Atau itu kalau misalkan kita mau melihat, eh, tujuan dari eksperimen tersenya adalah mau melihat efek satu treatment yang sama terhadap dua segmen yang berbeda. Tapi kalau misalkan objektif dari eksperimen tersenya lain, mungkin perlu di adjust lagi design-nya ya. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab, Pak Dwi. Oke, Mas. Nah, ini ada pertanyaan yang saya juga pengen nanya sih, Mas, ya. Nah, intinya untuk menentukan kriteria nih, Mas. Jadi, dari Mas Hamil, mau tanya, untuk uji coba produk yang diambil, menurut kriteria produk itu sendiri, jika terjadi kesalahan solusinya, gimana, Mas? Jadi, kriteria penentuannya apa nih, Mas? Dan kalau terjadi kesalahan, solusinya gimana? Boleh diambil berkriteria penentuan yang dimaksud untuk penentuan apa nih, Mas, Nabil? Untuk, kan, di testing yang saya pahami ya, dari pertanyaannya saya pahami. Ebi testing sendiri, mau uji coba apakah hipotesisnya betul atau tidak gitu, Mas, ya. Nah, kriteria yang diambil betul itu parameternya apa aja, Mas? Parameternya apa aja? Apakah cuma alpha significant test? Apakah ada yang lain? Atau maksudnya pertimbang-pertimbang lain? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian, kedua, jika terjadi kesalahan nih, Mas, kita, apa sih action-nya harus kita lakukan? Apa cari uji coba yang lain, tas yang lain, atau mungkin memperbagi sampelnya, atau apa nih, Mas? kriteria sebelum kita melakukan, apa namanya, testing itu sendiri, kriteria, kriteria konkursi kita, apakah produk tersebut signifikan atau enggak gitu ya. jadi, kalau saya recall tadi, yang di mana Mas Nabil juga udah sebutin, sebenarnya ada dua hal, ada dua significancy. Pertama adalah secara statistik, dan yang kedua adalah secara bisnis itu sendiri, atau practical ya, kita bisa bilang, practical, eh, significant. Nah, yang mana yang sebenarnya kita perlu lihat, itu yang kedua, instead of yang statistical significant. As long as secara praktikal dia drive suatu performance, it's okay. Tapi, di mana statistical significance juga kita perlu consider untuk tahu atau acknowledge di mana kita mungkin memiliki kesalahan gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, kesalahan yang terjadi apa sih gitu ya, mungkin apa aja kesalahan yang mungkin terjadi. Itu kalau di statistik, ada dua tipe error ya, tipe satu dan tipe dua. Di mana tipe satu itu false positive. Dan tipe dua adalah false negative. Nah, gimana kita, gimana kita, confident, apakah kita confident untuk tidak melakukan dua tipe error tersebut. Salah satunya dengan, dengan test, statistical test yang, yang cukup tinggi statistical power-nya dan sangat kecil error rate yang kita consider. Kalau misalnya terjadi kesalahan, apa solusinya? Mungkin ketika, ketika kita bikin decision gitu ya, salah. Jadi, keuntungannya AB testing adalah dia replikatif, eh, apa ya, bisa diulangi, atau replicable, sorry, replicable. Resultnya akan replicable ketika kita melakukan uji yang sama di kemudian hari. Nah, kalau misalnya kita salah, kita akan tahu ketika kita melakukan uji yang sama dan resultnya ternyata berbeda. Itu salah satu indikator kita salah. Gimana solusinya? Ya, coba kita iterate yang lain, ide yang lain. yang memang konsisten ya, masnya secara result ya, masnya. Betul, betul, betul. Cari solusi yang resultnya konsisten. Ya, maksudnya pasti akan persis sama ya, masnya. Yang hidup. Oke, mas. Thank you, mas Rizdi. Mas, ada pertanyaan lagi mas. Semoga, masih kuat. Ini ada mas Rizdi nih sekarang, mas Rizdi. Pertanyaan soal kausal machine learning. jadi sebelum sesi ini, saya tahu mas, perbedaan predictive modeling dengan memakai data eksikasi. Perbedaan hasil machine learning juga ada yang berbeda dengan predictive. Mas Nabil, tadi kayaknya internet saya sempat keputus pertanyaannya. Boleh diulangi? Perbedaan predictive modeling, adalah kan memakai data eksperimen dan targetnya sesuai dengan input user kan, mas ya. Apakah proses inferensi atau interpretasi hasil machine learning dengan predictive itu berbeda dengan kausal machine learning, mas? Beda atau enggak? Kalau beda, proses perbedaan itu yang di mananya, mas? mungkin saya sambil share ya, biar bisa sambil coret-coret. Jadi, sambil coret-coret enggak bisa ya. Oke. Bener, tadi predictive dan kausal modeling, dia kan belajar dari suatu target variable. Bedanya adalah kalau predictive, dia cuma pakai surrogal data, kalau kausal machine learning, kita pakai eksperimental data. nah, ketika kedua model ini disuruh untuk mempelajari binary variable, output mereka akan sama, di mana itu adalah propensity. Ketika mereka disuruh belajar continuous variable, outputnya akan sama, continuous variable gitu ya. Nah, terus, jadi outputnya sama, yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya ya. Kayak misalkan suatu predictive modeling nih, dia di-training di suatu populasi. Berarti si modelnya ini nanti akan applicable untuk populasi ini. Gitu kan ya. Dia cuma boleh untuk nge-predict populasi yang sama di kemudian hari. Nah, sedangkan untuk kausal machine learning, yang dia pelajari adalah suatu intervensi, single intervention, di mana dia punya control dan treatment group. Nah, model yang kita buat itu hanya merepresentasikan intervensi yang terjadi di eksperimen tersebut. Akan lebih powerful ketika kita punya beberapa kausal machine learning model yang merepresentasikan beberapa intervensi, sehingga nanti aplikasinya kita bisa tahu, oh, satu customer itu lebih baik dikasih treatment A atau treatment B secara pakai model. Semoga semoga apa namanya menjawab ya Mas Nabil. Jadi kalau kausal machine learning ini gak bisa satu masih harus ada lebih berapa ya. Yang berarti dia akan diprediktif ya. Iya, benar-benar. Dia akan lebih powerful ketika kita punya series of model ya. Series of model. Kenapa demikian ya Mas ya? Oke, jadi kalau misalkan kita mempelajarinya lebih detail, dia itu mempelajari conditional average treatment effect kit. Dia akan maximize ketika kita punya beberapa treatment dan masing-masing treatment conditional average treatment effectnya itu berbeda untuk kondisinya. Kayak misalkan treatment A itu kit paling tinggi ketika ada user female treatment B kit yang paling tinggi itu adalah ketika ada user male misalkan. Jadi kayak conditional treatment effectnya itu berbeda dan bisa dipelajari bagus oleh masing-masing treatment. oke, ini ada sebelum pertanyaan terakhir ada satu pertanyaan sebelumnya Mas ini quick pertanyaan dari Mbak Ilia Yantus ya ada dua tipe kesalahan error di statistika kalau EB testing itu berarti tipe kesalahannya mana Mas? Sama kita punya dua kemungkinan salah di EB testing jadi tipe A eh tipe satu dan juga tipe dua jadi kan kalau kita lihat tablenya gitu ya tipe satu kan false positive dimana dia sebenarnya oh ya sorry kita kan konteksnya EB testing ya di EB testing itu sebenarnya kita punya suatu treatment dan treatmentnya itu kita tahu dia signifikan untuk nge-generate suatu matrix gitu ya meningkatin suatu matrix actualnya adalah dia dia signifikan tapi kita bisa menolak tes hasil tes karena ketika kita tes nilai tesnya gak nge-suggest hasilnya signifikan itu adalah kondisi tipe dua error nah kondisi yang lain misalkan aktualnya suatu treatment itu tidak secara signifikan improve suatu matrix tapi setelah kita tes si tesnya nyebutin treatment ini significantly significantly improve si matrix M itu adalah tipe satu error jadi kedua hal itu tetap applicable ke ebit testing ebit testing oke nanti dua-duanya mas tipe satu tipe dua ya oke thank you mas nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya belum ditutup dari mas Hasan Bisri ini saya coba summarize intinya mas pertanyaan ini terkait covid-19 jadi kan berdasarkan survei di kemudian kesehatan ya di Indonesia WHO UNICEF nah ini menunjukkan bahwa banyak 64,8% bersedia di vaksin 7,6% menolak vaksin dan menolak keras ya kemudian 27,6% menyatakan tidak tahu nah orang-orang yang ragu dan tidak lantas menjadi yakin mas dari anak menjadi yakin jika diancam hukuman dan denda sehingga tidak dapat intervensinya dengan memaksa dan mengecamkan hukuman berupa denda bagi kelompok yang gak mau nih mas nah kalau antif vaksin keras-keras yang konspiratif juga bukan target karena nyaris tidak mungkin mengubah perbandingan irasional mereka mengenai vaksinasi nah mas ini mungkin kita gak akan bahas di sisi kenapanya ya tapi artinya ada gak biasanya upaya melalui teknologi teknologi atau terutama pengujian agar kita bisa bahwa vaksinasi itu sesuatu yang bisa menjadi solusi ini khususnya untuk target group memang tidak hanya gak mau kena tidak nih jadi pengen memberikan suatu insulat yang bisa meyakinkan bahwa vaksinasi ini bisa dikunci tanpa dengan acaman tidak mungkin relate-nya mas kalau di relate-nya ke bisnis bagaimana ketika pengujian hasilnya A kita meng-convince suatu ke leader bahwa pengujiannya demikian hasilnya jadi secara bisnis mungkin masih ada perdebatan tapi secara statistik ini signifikan menunjukkan hasilnya contohnya kalau COVID-19 itu misalnya signifikan yang harus divaksin itu gimana mas biasanya kalau gitu berarti problemnya lebih ke komunikasi instead of ke statistik ataupun machine learning karena sebenarnya kita sudah melakukan tes resultnya proven statistically signifikan dan bagaimana cara kita convince orang-orang dengan result tersebut mungkin kalau misalkan karena saya bukan dari ilmu komunikasi mungkin saya nggak bisa jelasin lebih banyak tapi satu hal yang saya pelajari cara orang menerima suatu saran atau suatu informasi itu kan berbeda-beda dan mungkin akan lebih baik ketika kita tahu background orang yang mau kita persuade bentuknya seperti apa saya nggak tahu sorry biasanya kalau gue cerita mungkin convince atau convince leader kita untuk suatu result itu approach-nya gimana di kehidupan data scientist jadi kalau misalkan problemnya komunikasi dimana kita mau coba persuade atau convince seorang satu hal yang perlu kita tahu adalah apakah orang tersebut juga memahami hal yang kita akan bawakan misalkan kalau misalkan konteksnya A-B testing apakah orang yang kita mau bilang itu sudah data literate memahami data dan mengerti maksud apa yang kita mau sampaikan setelah kita tahu dia data literate atau mengerti apa hal yang mau kita sampaikan bisa kita kayak coba beberapa cara menyampaikan cara untuk menyampaikannya misalkan kalau cara A menyampaikan dengan cara A itu belum juga ya menyampaikan dengan cara B atau dengan cara C dan seterus-seterusnya tapi satu hal yang perlu di ini adalah literasi dari data itu sendiri atau literasi dari kepentingnya apa namanya kayak sangat pentingnya data kalau misalkan lidernya sudah memahami itu kemungkinan besar akan lebih mudah berikutnya balik lagi mas edukin dulu sub-context baru kita bisa propose betul 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 experimentation A.B. testing ini tujuannya untuk bentuknya ada suatu iterasi mungkin gak satu kali dua kali dan seterusnya dengan berbagai jenis pengujian statistical test tujuannya untuk mencari better result jadi memang akan secara kontinu terus-menerus bisa di tes poin kedua yang perlu di note adalah correlation dengan conversation ada suatu hal yang berbeda suatu variable terhubung dengan suatu variable lainnya bukan berarti variable tersebut bisa menyebabkan variable itu menaik meningkat atau menurun contoh tadi yang soal penjualan ice cream dengan penyerangan shark nah ada pun hal lainnya yang perlu di note untuk beberapa proses epitesting yang mulai dari kita menentukan apa define statistical pengujiannya berapa kemudian sample size-nya setelah itu kita bisa running test yang kita tentukan bisa macam-macam dari pilihannya kita lihat apakah kita perform statistical testnya di uji dari situ kita coba pelajari dan coba ikerasi lagi terus menerus sampai dapat hasil terbaik tadi ada beberapa contoh dari mas aji dari spotify netflix talkonsel dan talkonsel juga yang teman-teman udah tahu pengguna customer sudah banyak sekali jadi ini suatu case yang pastinya sangat menarik pengujian testing di telpo industry karena jumlah data yang sangat besar dan variatif dengan customer tadi 160 juta lebih nah terakhir juga yang perlu di note ada beberapa jenis yang teman-teman tadi juga udah banyak tanyakan yang terkait deskriptif predictive dan customer monitoring punya objektif masing-masing lagi-lagi mungkin tergantung tadi objektif apa dan pastinya punya persyaratan yang berbeda-beda kalau deskriptif mungkin persyaratan historical data kemudian untuk predictive punya persyaratan yang berbeda yaitu terkait dengan historical data plus target variable dan sedangkan motion-motion learning ini experimental data nah ini artinya ada data yang dikontrol ada yang enggak plus target variable nah itu motion-motion learning hopefully ringkasan malam hari ini yang disampaikan oleh saya bermanfaat yang dikontrol yang dikontrol yang dikontrol yang dikontrol selamat menikmati